Hafeinu Shalom Alechem Hafeinu Shalom Alechem Hafeinu Shalom Alechem Hafeinu Shalom Alechem ini hamdalahnya gembira hamdalah tidak perlu menyanyikan lagu hari rayanya orang yahudi panci ya Allah 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 teman-teman di video ini saya miliki pembahasan lagi dimana kemarin saya di-share katanya Panjigu bilang sedang live dan ketika saya klik dan saya nonton video live nya na'udzubillah disini bukan lagi cuma mengucapkan salam-salam namanya yahudi tetapi disini Panjigu bilang menyanyikan lagu hari raya yahudi disini di video ini yang ingin saya reaction panci ilang ini menyanyikan lagu hari rayanya bangsa yahudi atau israel na'udzubillahimindalik dan dia mengajak semua santrinya mengajak semua pengurus atau guru-guru yang ada disitu untuk nyanyi hari raya yahudi bersama berjemaah wa'udzubillahimindalik ini pemerintahan atau pihak-pihak yang berwajib atau LSM yang punya tanggung jawab seperti MUI PBNU Muhammadiyah harus ini turun tangan bertindak semakin hari mereka ini semakin ya ngelunjak ya saya perhatikan mereka ini bukan cuma hari ini sebenernya dari dulu cuman setelah viralnya solat berjemaah yang tidak genah itu sampai sekarang masya Allah banyak sekali penyesatan penyelewengan penyimpangan yang tidak dapat dimenarkan dari segi syariat dari pandangan syariat mengagung-agungkan bangsa yahudi mengagung-agungkan perayaan-perayaan salam-salamnya orang yahudi kenapa harus ke yahudi apakah di dalam islam tidak ada salawat-salawat atau zikir-zikir yang bisa mendekatkan kita kepada Allah s.w.t kenapa harus menggunakan lagu-lagunya orang yahudi panci ini Allah baik tidak perlu emosi dulu di awan coba kita reaksi dan simak secara bersama bagaimana si panci ilang ini mengajak jemaahnya menyanyikan lagu hari rayanya bangsa yahudi rahayu ingkang pinanggi hafenu shalom alehem hafenu shalom katanya ya Allah memang semua makna menggunakan bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Ibrani bangsa Yahudi bahasa Israel bangsa apapun bahasa yang mau dipakai tetapi kita dilarang untuk menirukan atau menyerupai suatu kaum disini si panci ilang ini mengajak orang-orang muslim untuk menyerupai orang-orang yahudi bukan menyerupai dari segi penampilan tetapi menyerupai dari segi salam salam ucapan nyanyi-nyanyian tari-tarian mereka melakukan penyimpangan Allah kasihan ya Allah orang tuanya yang menyekolahkan menempatkan anaknya di ponpas al-zaitun kasihan biayanya besar dan anak-anaknya dibuat menyimpang sesat seperti itu dan MUI tidak turun tangan masih belum mengeluarkan fatwa keluarkan fatwa sesat agar apa aparat biar turun menindak seperti HTI HTI dinyatakan berbahaya ditindak dibubarkan al-zaitun wajib dibubarkan juga diganti ke pengurusannya diganti pengasuhnya kalau perlu Buya Yahya suruh menggantikan atau Ustadz Adi Hidayat begitu Na'udzubillahimindalik Alhamdulillahnya saya ingin menyanyi secara bersama-sama Alhamdulillahnya saya ingin menyanyi secara bersama-sama hmm ya Allah Profesor Doktor Abdussalam Rashid Panji Gumilang MP ya apa MP itu lanjut dulu eh 20 Mei ya sekarang 22 berarti kemarin hari Sabtu lanjut menikmati betapa indahnya 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 persahabatan iya indahnya persahabatan duduk bersama saya akan buka majmur majmur zabur nyanyian dari Nabi Dawud siapa yang bisa ikuti wah saya kira siapa yang bisa mau dikasih saweran gitu nyanyinya begini nyanyinya begini ini matufu manna i syafet akhi gamya ah ah begini ya yang bisa ikuti ya Allah ini lagu ini teman-teman ini dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi orang Israel orang Zionis di dalam hari perayaan-perayaan mereka di hari besar mereka na'udzubillah dan ini dinyanyikan dijadikan sebagai lagu kebanggaan oleh panci ilang ini geram saya ya geram saya begitu ya yang bisa ikuti ini hamdallahnya gembira karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan hamdallah hamdallah tidak perlu menyanyikan lagu hari rayanya orang Yahudi panci tidak perlu menyanyikan lagu-lagunya Yahudi ini mengajak orang murtad secara berjemaah ini na'udzubillah Allahuakbar seperti ini dan duduk bersama seperti ini mari kita mulai satu dua tiga bintang roh kalau kalian pengen tahu ini coba dengarkan bagaimana lagu aslinya Nah, meskipun di dalam lagu itu teman-teman Meskipun lagu ini artinya dan maknanya itu bukan suatu yang buruk Tetapi di situ adalah ciri khas atau lagu kebanggaan Kebesaran dari bangsa Yahudi Dan orang Islam menirukan itu Menyerupai dan juga ikut membanggakan Membela dan memuja-muja orang Yahudi Apakah ini bisa dibenarkan oleh MUI? Apakah ini bisa dibenarkan oleh ulama-ulama Indonesia? Atau keempat, imam mershab kalau enggak? Apakah juga Bung Karno pernah melakukan hal seperti ini? Ini jelas si panci ilang ini hanya bertakkiah mengucapkan bermershab kepada Bung Karno Tetapi ideologinya jauh dari Bung Karno Bung Karno tidak pernah menulis kitab fikih Bung Karno tidak pernah mengucapkan salam-salam Yahudi Bung Karno tidak pernah menyanyikan lagu Hari Raya Yahudi Tetapi si panci ilang ini melampaui batas Seharusnya kalau orang kagum kepada seseorang Dia akan mencontoh, meniru orang yang dikagumi Orang yang dicintai Kalau si panci ilang ini benar-benar kagum kepada Bung Karno Bukan bertakkiah Maka dia pasti akan membenci Israel Pasti dia akan membenci lagu-lagu atau salam-salamnya bangsa Yahudi Karena apa? Ini tidak sejalan dengan ideologinya Bung Karno Bung Karno tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel Apabila belum berhenti melakukan penjajahan di tanah Palestina Melakukan perampokan Kata Profesor Ahmad Zahar Jadi semakin terbuka kepada kita bahwa Panci ilang ini hanya bertakkiah mengucapkan madhab Bung Karno Tetapi sejatinya dia bermadhab kepada Yahudi Madhab aslinya si panci ilang ini bukan Bung Karno teman-teman Tetapi madhab aslinya adalah bangsa Yahudi Israel sana ya dia berkibat kepada Yahudi Oke teman-teman saya tidak ingin panjang lebar untuk memomentari penyesatannya Tetapi saya akan memberikan bukti kepada kalian Bahwa lagu ini adalah benar-benar lagu hari rayanya Atau kebanggaannya kebesarannya bangsa Yahudi Hine Matov Judulnya Hine Matov Ini saya tidak tahu ini cara bacanya bagaimana Tetapi disini dijelaskan bahwa Hine atau Hine Matov Ibrani dari bahasa Ibrani Ini adalah himne Yahudi Yang secara tradisional dinyanyikan pada Pesta Syabat Dan Pesta Syabat ini kalian kalau tahu adalah hari rayanya orang Yahudi Bangsa Yahudi menyanyikan lagu ini ketika di hari perayaan besar mereka Ketika di perayaan hari besar mereka Dan kita disini coba kita baca lebih lanjut ya Asal liriknya berasal dari ayat pertama Mas Bur Bener Seperti yang disebutkan oleh Panci tadi ini dari Mas Mur Zabur Daud Mas Mur ke-133 Yang diterjemahkan oleh JPS Tanakh sebagai Betapa baiknya dan betapa menyenangkannya Saudara-saudara tinggal bersama Jadi ini adalah tentang lagu kebersamaan Lirik dan transliterasi Kepopuleran Coba kita baca lagi seperti apa kepopulernya Hine Matov terus menjadi himne populer untuk beberapa tarian rakyat Israel Dan merupakan lagu umum yang dinyanyakan oleh anak sekolah dan kelompok pramuka Yahudi dan Israel Yah Allahu Akbar Kenapa harus berkibat kepada Yahudi ini si Panci ini Allah Lagu itu telah direkam oleh artis yang beragam Seperti Theodore Baikel atau The Weaver dan lain sebagainya Dan disini teman-teman Lirik Hine Matov jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Menjadi dasar beberapa lagu dalam musik Kristen kontemporer Serta berbagai himne Kalau memang mau menggunakan landasan toleransi Kenapa tidak nyanyi lagu-lagu Hindu Tidak nyanyi lagu-lagu Buddha Jangan hanya ke lagu Yahudi Disini Panci Ilang ini hanya menyanyikan lagu-lagu Yahudi Nari-nari nyanyi-nyanyi lagu kebesarannya bangsa Yahudi Kenapa tidak nyanyi lagu-lagu kebangsaannya atau kebesarannya hari rayanya umat Hindu Atau umat Buddha Kung Hucu sekalian Jadi semua agama dirakul jadi satu Nyanyi satu-satu disitu Nyanyi lagu Hindu, Buddha, Kristen, Kung Hucu Nah Alhamdulillah Coba disini kita cari info dari Wikipedia Hari raya Yahudi itu sebenarnya apa Dan disini disebutkan Sabat atau syabat bahasa Ibrani adalah hari raya umat Yahudi Yang dimaknai sebagai hari kebebasan dari pekerjaan Ya Sebagaimana Tuhan beristirahat pada hari ke-7 Dalam penciptaan Sabat mengingatkan manusia akan kemampuannya untuk beristirahat Jadi setiap dia bekerja harus istirahat Ada istirahatnya Orang Yahudi merayakan hari sabat setiap hari Sabtu Dengan perhitungan hari yang dimulai dari tenggelamnya matahari pada hari Jumat Hingga tenggelamnya matahari pada hari Sabtu Ingat teman-teman disini orang Yahudi Ingat Orang Yahudi selalu memperingati hari sabat ini pada hari Sabtu Dan panci ilang Menyanyikan lagu sabat ini atau lagu Apa judulnya saya lupa tadi Lagu hari raya Yahudi itu pada hari Sabtu juga Tanggal 20 Mei teman-teman Yaitu dua hari yang lalu Pada hari Sabtu Dimana si panci ilang Benar-benar melakukan ritualnya orang Yahudi Ritualnya orang Yahudi yang dia lakukan Dia publikasi di media sosial Mengajak umat muslim Merayakan ritualnya orang-orang Yahudi MUI Kapan mau bertindak Kapan mau mengeluarkan fatwa Ini sudah berbahaya ini Anak bangsa dibuat sesat oleh panci ilang Allah Jadi coba kita lanjut lagi Kaum Yahudi membersihkan rumah mereka sebagai persiapan Untuk menyambut hari sabat Selain itu mereka juga menyiapkan makanan-makanan yang lebih baik dibanding biasanya Selama masa ini setiap orang dilarang untuk melakukan 39 jenis kegiatan Karena menyalakan api dan memasak termasuk dari kegiatan-kegiatan tersebut Maka kaum Yahudi memasak-masakan mereka satu hari sebelumnya Ritual Jadi disini bangsa Yahudi melakukan ritual Dan ritual itu dilakukan juga oleh orang Indonesia Orang muslim yang mengaku presiden Mengaku nabi Mengaku sheikh Mengaku profesor Doktor Kiai Seperti panci ilang ini Dan harinya sama pula di hari Sabtu Tanggal 20 Mei kemarin 2023 Allahu Akbar Kurang apa lagi Kurang bukti apa lagi MUI Kurang bukti apa lagi ini Ya Selain sabat yang berlangsung setiap hari Sabtu tersebut Ada juga yang disebut dengan tahun sabat Jadi selain hari sabat Ada tahun sabat teman-teman Saya baru tahu ini Yang berlangsung selama 7 tahun sekali Pada tahun ini Segala tanaman yang ada di ladang Dapat dinikmati oleh setiap orang Tidak terbatas oleh pemiliknya saja Jadi siapapun boleh menikmati Segala hasil panen yang didapat pada tahun ini Juga untuk diperjual belikan Selain itu pada akhir tahun Segala hutang-hutang yang dimiliki oleh seorang Dianggap telah lunas Enak Udah cukup Tidak perlu panjang lebar lagi Enak teman-teman Jadi kalau kita punya hutang Hanya dengan mengikuti tahun sabat ini Hutang kita sudah lunas Aduh Saya tidak mau terlalu ribet mikirin itu Yang penting disini Yang ingin saya tekankan kepada kalian semua Orang-orang al-zaitun Pimpinannya Yang ada di dalam situ Ini sudah murni menyimpang Mengarah kesatan yang sangat batil Sesat yang batil Dimana disitu sesatnya bukan sendirian Si Panci Ilang Sesatnya bukan sendirian Tetapi dia mengajak orang lain Untuk sesat dengan dia Mengajak wali murid Beserta murid-muridnya Untuk ikut sesat bersama si Panci Ilang Berapa kali ini saya mengucapkan Baiklah teman-teman Kita tidak akan pernah berhenti disini ya Katanya ini merupakan ponpes yang paling besar Di Asia Tenggara Dan kalau ini dibiarkan Maka kita membiarkan Anak bangsa Generasi penerus kita Untuk ikut ajaran si Panci Ilang Dan menjadi bangsa yang sesat di dalam beragama Dan MUI Apa kabar? Apa kabar MUI? Allah Tetap kita suarakan Agar MUI Menteri Agama Departemen Agama PBNU Muhammadiyah Agar turun tangan Dan memberikan fatwa secara tegas Dan mengadili si Panci Ilang Mempenjarakan orang itu Dan yang pasti Al-Zaitun Harus dirombak Harus diganti ke pengurusannya Oleh orang-orang Yang lurus kepada aswajah Oke teman-teman Jangan sampai video ini Atau pembahasan ini berhenti di kalian Share video ini Seluas-luasnya Agar apa? Agar masyarakat tahu Dan orang tua tahu Bahwa yang masuk Al-Zaitun Akan bertemu dengan orang sesat Dan disesatkan oleh si Panci Ilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!